rajinnya itu berketerusan itu namanya tekun dan kalau tabah itu tadi sabar yang terus menerus sabar yang berkepanjangan itu namanya tabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan channel bunda nisa bm hong kong kreatif slogan selalu bersyukur dan semangat berkarya apa kabar sahabat-sahabat semuanya semoga sahabat-sahabat semuanya senantiasa bahagia serta sehat lalu-lalu amin oh ya gimana kabarnya cuaca disana hujan panas atau apa ya oke teman-teman tetap semangat kan membuat kontennya semangat walaupun videonya tidak ada yang nonton walaupun tidak ada yang mengapresiasikan namun tetapi harus tetap semangat ya teman-teman karena apa karena semangat itu kan dari dalam diri kita sendiri iya kan jadi bersemangat lah karena dirimu memang orangnya semangat ya jangan semangat karena orang lain ya kalau nanti orang lain itu berhenti memberimu semangat maka kamu pun akan tidak bersemangat lagi jadi tanamkanlah semangat itu dari dalam dirimu sendiri iya kan kalau semangat itu dari dalam diri kamu sendiri kamu berada di dalam titik apapun kamu tetap semangat iya kan jadi jangan bergantung kepada orang lain ya kamu harus tanamkan sejak dini tanamkan dalam diri kamu menjadi pribadi yang penuh semangat gigih dan pantang menyerah karena itu adalah kunci kesuksesan iya kan jadi kalau kita mau meraih impian itu harus terutama menjadi orang yang penuh semangat dan tidak mudah menyerah ya semangat gigih dan pantang menyerah iya kan dan kamu harus menjadi orang yang tekun ya apa sih tekun jangan hanya sekedar menjadi orang rajin ya kalau rajin itu dia rajin contoh nih orang rajin itu biasanya gak pernah belajar karena mau ulangan dia rajin belajar nah itu namanya rajin tapi kalau orang tekun mau ulangan gak ulangan iya dia tetap rajin jadi tekun adalah rajin yang berketerusan ya jadilah orang yang tekun beda dengan orang rajin kalau rajin itu hanya sekilas karena rajin aja tapi kalau udah tekun artinya ya dia rajinnya itu gak cuma hari ini rajin secara terus menerus itu namanya tekun iya kan jadi orang tekun itu lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar rajin kalau rajin hanya sesaat saja gitu sih kemudian tabah jadilah orang yang tabah tabah itu apa sih tabah itu orang yang sabar terus menerus kalau sabar mungkin hanya seketika itu sekarang ini dia sabar tapi udah disitu aja beda dengan orang yang tabah kalau tabah itu dia sabar dan terus menerus itu namanya tabah jadi peringkat tabah dan peringkat tekun itu bagus jadi jadilah kamu peringkat yang orang yang tekun dan tabah jadi kalau sekedar rajin ya rajin aja sekayaknya lagi mut-mutan karena rajin tapi kalau tekun dia terus menerus rajinnya itu berketerusan itu namanya tekun dan kalau tabah itu tadi sabar yang terus menerus sabar yang berkepanjangan itu namanya tabah ya jadi gitu kalau cuma sabar doang dia sesaat iya deh aku sabar ya hari ini besok gak sabar itu namanya belum tabah jadi peringkat yang tertinggi di atas sabar adalah tabah ya jadi kalau gak payah sesuatu pasti kita bisa melewatinya tekun tabah ya rajin sabar tabah tekun itu semua melalui proses ya teman-teman iya kan semua itu butuh proses apapun itu butuh proses bukankah kita sampai ke sini pun ini adalah sebuah proses iya kan hmm ternyata melalui untuk mencapai satu tujuan itu sangat banyak sekali prosesnya jadi tidak hanya berharap sekilas tanpa ada proses tanpa ada perjalanan liku-liku ya semua itu ada hambatan tantangan bahkan air mata bahkan mungkin nyawa hampir melayang iya kan jadilah itulah kita perlunya ketekunan ya ketekunan dalam mencapai asa mencapai cita-cita dan kegigihan ya gigihan ya dia gigi ya gigi pantang menyerah itu gigi ya teman-teman jadi dibully langsung don dibully langsung gak semangat dibully langsung patah hati no jadi kalau kamu yang sukses jangan dengerin omongan orang tutup telinga buka tutup mata tutup telinga artinya kamu melihat yang penting-penting saja abaikan komentar miring abaikan orang-orang yang gak suka tau gak sih kalau pohon yang tinggi semakin tinggi pohon semakin anginnya berkencang iya kan menurut peribadi jadi ketika kamu mulai melonjak itu pasti ada saja orang-orang yang gak suka dengan kesuksesan kamu apalagi yang paling berbahaya itu kalau orang yang bermuka dua itu ya upaya banget jadi fokuslah pada cita-cita kamu andai ada komentar apapun tentang dirimu komentar baika komentar buruka yaudah kamu enjoy aja jadi biarin kamu tidak tertumpu pada omongan orang ya itu aku yakin deh kamu gak apa-apa saja itu ada orang yang suka dan ada orang yang tak suka apalagi orang yang mungkin iri itu yang kesama kamu itu merasa kamu berada di atas dia atau di depan dia gitu jadi kamu harus tetap maju dengan diri kamu sendiri dengan karakter kamu sendiri jangan pernah dengerin omongan orang jadi kalau ingin maju gak usah kamu denger-dengerin omongan orang komentar miring orang tentang dirimu ngebully gibahin biarin aja ketika kamu digibahin ketika kamu digoreng abis maka ketika itu pula dosa-dosamu dihapuskan jadi kalau ingin sukses kamu harus bisa menutup mata dan telinga artinya apa bukan berarti kamu tidak melihat dan tidak mendengar bukan jadi kamu itu menyaring ya mana yang perlu dilihat dan mana yang tidak perlu dilihat mana yang perlu didengarkan mana dan tidak perlu didengarkan jadi biarkan orang berkata buruk tentang dirimu orang menilai buruk tentang dirimu oke silahkan no i don't care gitu itu teman-teman salah satunya kunci sukses kita jangan mudah terpancing oleh omongan orang ya yang mungkin dia sengaja tuh bikin kita marah mungkin bikin kita emosi mancing-mancing mencari kesalahan kesalahan kita itu kan biasanya orang-orang yang kurang kerjaan ya yang suka dengan mencari keburukan orang lain kalau orang super sibuk tidak ada waktu buat mencari atau meneliti keburukan orang lain dia tidak punya waktu karena waktu dia sangat berharga sangat berkualitas dia tidak akan mungkin menggunakan waktunya untuk mencari keburukan orang lain apalagi menjatuhkan iya kan jadi fokuslah pada cita-citamu jangan suka mencari-cari keburukan orang lain atau membuat hal-hal yang tidak bermanfaat ya jangan jadi kalau memang merasa dirimu kurang baik perbaiki diri gak usah ikut-ikutan ngegosipin orang lain ngejelekin orang lain membahas orang lain bukannya tambah pahala tambah dosa ya kan menjatuhkan citra dirimu sendiri jadi kalau ingin sukses fokus pada apa yang ingin kamu gapai dan kamu harus bisa menutup mata dan telinga artinya kamu jangan semua itu kamu apa yang kamu lihat itu kamu masukkan ke hati jangan semua apa yang kamu lihat itu kamu taruh disini jadi kamu harus skip 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 ingat ya harus skip jadi saringlah cari-cari hal-hal yang bermanfaat saja buat hal-hal yang tidak bermanfaat kamu harus skip dan abaikan jangan malah kamu ikut-ikutan terlena ikut-ikut ngibahin orang disitu ya karena itu hanya menambah dosa saja iya kan jadi teman-teman kalau yang sukses fokus pada cita-cita dan kamu harus bisa menyaring filter mana teman yang kira-kira bisa diajak untuk maju dan mana teman-teman hanya yang jalan di tempat dan mana teman-teman yang harus ditinggalkan jadi hidup harus punya prinsip ya oke begitu teman-teman siapa lagi jadi seperti itu jadi tidak semua perkataan orang itu didengarkan tidak semua apa yang kita lihat dimasukkan ke hati dan tidak semua yang terlintas itu harus kamu pikirkan jadi biarkan dia mau berkata apa kamu tetap maju fokus menggapai cita-cita kamu dan jangan menoleh ke belakang gapailah tujuan itu apapun apapun tentangannya apapun rintangannya kamu harus tetap maju dan bertahan iya kan ingat tadi jadilah orang yang tegun dan jadilah orang yang tabah dalam menggapai cita-cita iya kan kalau kita itu mau menggapai cita-cita pasti ada saja hambatannya hambatan itu tantangan ancaman dan gangguan itu biasanya seperti itu tapi tetap saja dijalani walaupun apapun yang terjadi tetap maju ya teman-teman tetap maju jangan menoleh ke belakang jadi begitu teman-teman fokus pada impianmu iya kan fokus mengajar impian yang mungkin impian itu berliku ya berliku mungkin biarlah orang menertawakan atau dia menghinam gitu ya biar benen aja tetap aja maju selamat menikmati Terima kasih.